Baik rekan-rekan kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Shalom Om Swastiastu Salam Kebajikan Namo Buddhaya Rekan-rekan sekarang kami akan melaksanakan Press Release Ungkap Kasus Yang dilakukan oleh Subdit Siber Direkturat Reskrim Sus Polda Metro Jaya Untuk yang kesekian kalinya Karena ketelitian dari rekan-rekan Subdit Siber Yang melaksanakan patroli Siber Kemudian melakukan pendalaman Akhirnya mengungkap Kasus Dugaan Penyebaran Dokumen elektronik Yang bermuatan Atau konten asusila Yang diduga dilakukan oleh Seorang ibu Yang berusia 22 tahun Terhadap anaknya Yang saat kejadian berusia 3 tahun lebih Ya hampir 4 tahun Terhadap tersangka Dijerat pasal berlapis Tentang Undang-undang ITE Penyebaran Dokumen elektronik Bermuatan asusila Kemudian pornografi Juga Diterapkan Pasal tersebut Dan yang tiga adalah Tentang perhitungan anak Kemarin sudah Beberapa kali disampaikan Doorstop oleh kami Berdasarkan informasi dari penyidik Sebelum masuk kepada Penjelasan Penyidik Kami izin menyampaikan Bahwa Sore hari ini Juga hadir Bapak Dr. Andes Kawian M.I.Kom Selaku komisioner KPAI Terima kasih Pak Jadi beliau Komisioner KPAI Subcluster Anak Korban Pornografi Dan Cybercrime Kemudian hadir pula Ibu Tri Palupi Dia Handayati Selaku kepala UPTD PPA DKI Ini bentuk Sinergisitas Poda Metro Jaya Juga dengan Stakeholders Kemudian hadir Juga Rekan-rekan Pak Wadir Reskrimsus Beserta penyidik Rekan kanit Dari Subit Cyber Dan juga Ibu AKBP Fitria Mega MC Psikolog Beliau adalah Kepala Bagian Psikologi Biro SDM Poda Metro Jaya Yang Sejak 2 hari terakhir Dari hari kemarin Sampai hari ini Melaksanakan Tes Kesehatan mental Ya Kemarin Kami ralat Yang dilakukan Pengecekan adalah Kesehatan mental Kesehatan mental Terhadap Tersangka Ya Kesehatan mental Jadi 2 hari ini berlangsung Hari ini masih berlangsung Baik Rekan-rekan Selanjutnya kita Mendengarkan Penjelasan Kronologis Pengungkapan kasus Hingga proses penyidikan yang dilakukan oleh Direkturat Rekan-Rekan-Rekan Silahkan Pak Bersambangkan Rekan-rekan Media sekalian Baik dari Media cetak Media elektronik Maupun media online Yang hadir Pada kesempatan Sore hari ini Yang kami hormati Bapak Kapit Humas Beserta seluruh jajaran Yang kami hormati Bapak Komisioner KPAI Bapak Kawian Yang telah menyempatkan diri Untuk hadir Bersama pada sore hari ini Yang juga kami hormati Ibu Ubi Dari UPTD DKI Jakarta Kemudian juga yang kami hormati Kabak Besi Biro SDM Polda Metro Jaya Beserta jajaran Serta Rekan-rekan Kanit Dan penyidik Dari Subdit 4 Siber Direkturat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Pada kesempatan Sore hari ini Sebagaimana tadi Setelah disampaikan Oleh Bapak Kapit Humas Kami akan Menjelaskan Tentang Perkara yang Beberapa hari terakhir ini Cukup Menjadi pemberitaan Yang hangat Di media-media Nasional Dan juga media daerah Terkait dengan Adanya Video porno Yang berisikan Konten tersebut Adalah Persetubuhan Antara Ibu Dan Anak kandungnya Jadi kami Sampaikan Rekan-rekan sekalian Bahwa Seperti yang disampaikan Oleh Bapak Kabin Muas tadi Dijelaskan Bahwa Dari pelaksanaan Patroli Siber Anggota Subdit 4 Siber Direkturat Kriminal Khususus Polder Metro Jaya Telah menemukan Sebuah video Dimana Keberadaan video ini Cukup viral Karena Mempertontonkan Adegan Pornografi Yang dilakukan Oleh seorang Ibu Terhadap Anaknya Dari pelaksanaan Patroli Siber Ini Kemudian Kami melakukan Upaya-upaya Lebih lanjut Dari Direkturat Kriminal Khusus Polder Metro Jaya Untuk Mengetahui Dan melakukan Penyelidikan Lebih lanjut Termasuk Mengamankan Para pelaku Ataupun pelaku Yang diduga Terlibat Di dalam Konten video ini Kemudian Akhirnya Perlu kami Sampaikan Bahwa Pada tanggal 2 Juni 2024 Si pelaku Seorang Wanita Berinisial R Itu akhirnya Bisa diamankan Oleh Anggota kita Dari jajaran Subdit Siber Direkturat Persisat Kriminal Khusus Polder Metro Jaya Di Perjalanan Menuju Pores Tanggerang Selatan Jadi Yang bersangkutan ini Karena Mengetahui Keberadaannya Dicari oleh Anggota Kabi Dari rumah Kontrakannya Kemudian Dari rumah Orang tuanya Kalau rumah Kontrakan ini Ada di Wilayah Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren Tanggerang Selatan Tidak ditemukan Kemudian juga Kita cek Ke rumah Handai Tauladannya Ataupun Sanak saudaranya Juga tidak ada Tapi akhirnya Bisa Kita lakukan Penangkapan Terhadap Wanita Berinisial R ini Yang diduga Merupakan Salah satu Pihak Yang menjadi Yang memiliki peran Sebagai ibu Di dalam video konten Sebagaimana kami Jelaskan tadi Perlu kami jelaskan Kepada rekan-rekan sekalian Jadi Modus operandi Dari perbuatan Yang dilakukan oleh Ibu-ibu ini Jadi ini terjadi Di Tanggal 30 Juli Tahun 2023 Pada tanggal tersebut Perempuan Inisial R ini Dihubungi Melalui Facebook Oleh Akun Dengan Inisial IS Yang mana Dari akun ini Mengajak Ataupun Menjanjikan Kepada Wanita R ini Apabila yang bersangkutan Membuat sebuah video Pornografi Nanti akan diberi Nanti akan diberi imbalan Sebanyak 15 juta rupiah Kemudian mendapatkan penawaran Seperti ini Wanita R ini Wanita R ini Merasa tertarik Memang karena Ada kebutuhan ekonomi Hingga akhirnya si wanita ini Mengiakan Dan Akhirnya yang bersangkutan Membuat video Melakukan kegiatan pornografi Ataupun persetubuhan Dengan anak kandungnya Yang Masih berumur Empat tahun Video ini dibuat dalam Dua Dua tahapan Kemudian setelah dibuatkan Video ini Setelah jadi Video tersebut Langsung dikirimkan Melalui facebook messenger Oleh wanita R Kepada Akun yang berinisial IS tadi Kemudian dengan Berjalanan di waktu Video ini terus Mungkin waktu itu Masih beredar secara Di tingkat lokal Hingga akhirnya Baru Menjadi viral Akhir-akhir ini Di Media sosial Dan cukup Menjadi Perhatian Dan membuat kita Prihatin Atas adanya video-video Atas adanya video Yang dibuat oleh Wanita R ini Dan juga perlu kami Sampaikan bahwa Hingga saat ini Akun IR Yang menjanjikan Akan memberikan Sejumlah uang Sebanyak 15 juta rupiah Tidak ada Dan tidak Mentransferkan uang tersebut Sebagai Hadiah terhadap si Wanita R ini Kemudian Hingga akhirnya Sebagai yang kami Sampaikan tadi Kita bisa melakukan Penangkapan Kita bisa mengamankan Terduga pelaku Wanita berinisial R ini Setelah Bekerjasama Dengan pihak-pihak terkait Maupun juga dengan Dari pihak Keluarga Dari pelaku sendiri Kemudian kami jelaskan juga Bahwa terkait dengan Pasal yang dipersangkakan Ada tiga pasal yang dipersangkakan Terhadap Terduga pelaku Yang pertama Yang pertama Yaitu pasal 27 Ayat 1 Junto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi Dan transaksi elektronik Ini ancaman Hukumannya Ini ancaman hukumannya Maksimal 6 tahun penjara Atau denda 1 miliar rupiah Kemudian pasal yang dipersangkakan Kedua Yaitu pasal 4 Ayat 1 Junto Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi Dengan ancaman hukuman Minimal 6 bulan penjara Dan maksimal 12 tahun penjara Kemudian juga denda Minimal 250 juta rupiah Dan maksimal 6 miliar rupiah Kemudian yang ketiga Yang bersangkutan juga kita kenakan Pasal persangkaan Yaitu pasal 88 Junto Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Dimana dalam Undang-Undang ini Ancaman hukuman maksimal Adalah 10 tahun Dan kemudian juga denda Paling banyak 200 juta rupiah Ini tiga pasal persangkaan Yang kita Terapkan untuk sementara Kepada si Pelaku Kemudian perlu kami sampaikan juga Terkait dengan langkah-langkah Yang telah dilakukan Oleh Penyidik Jajaran Subdit Siber Direktora Tresresa Kepenang Khusus Polda Metro Jaya Yang pertama Kita sudah melakukan penahanan Terhadap Wanita R Sebagai si Terduga pelaku Kemudian yang kedua Terhadap si anak Dengan inisial MR Sudah kami koordinasikan Dengan pihak Unit pelaksana teknis daerah Ataupun UPTD Tanggerang Selatan Untuk diamankan Di rumah aman Ataupun safe house Kemudian yang ketiga Langkah yang kami lakukan Adalah Kita juga terus melakukan observasi Dan pemulihan Kondisi mental Ataupun psikis Korban Atas nama Anak Atas nama Yang berinisialkan MR Dengan melibatkan Psikolog anak Kemudian yang keempat Saat ini Penyidik Sedang terus Berkoordinasi secara aktif Dengan Bak Psikologi Biro SDM Polda Metro Jaya Untuk mendalami Pemeriksaan kejiwaan Dari Si terduga pelaku Untuk hasil pemeriksaannya Apabila sudah ada Akan segera kami update Kepada rekan-rekan media sekalian Kemudian yang terakhir Kami saat ini Juga terus Melakukan kegiatan pengembangan Untuk mencari keterlibatan Dari pihak-pihak lain Yang diduga Juga ikut berperan aktif Dalam rangka menyebarkan Video Pornografi ini Melalui media sosial Ataupun melalui Media lainnya Mungkin itu Untuk awalnya Dapat kami sampaikan Kepada rekan-rekan media sekalian Terkait dengan Pengungkapan kasus Yang telah dilakukan Oleh jajaran subdit Siber Direkturat Reserter Khusus Polda Metro Jaya Terkait dengan Video Pornografi Yang melibatkan Ibu Dengan Anak kandungnya Yang masih Berada di bawah umur Demikian Terima kasih Terima kasih Pak Kabit Humas Pak Wadir Yang saya hormati Bapak Ibu Dan Teman-teman media Yang saya banggakan Selamat Siang menjelang sore Terima kasih KPI Terima kasih 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 Tadi 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 sudah disampaikan Dilakukan Pendampingan Psikologi Anak Juga perlu Pemeriksaan Kesehatan Terhadap korban Korban Dipisahkan Dari orang tuanya Atau ibunya Tadi Pak Pak Wadir Sudah menjelaskan Ditempatkan Di rumah aman Pak ya Ini harus Dilakukan Kemudian Juga Perlu Pendidikan Reproduksi Untuk anak Yang menjadi korban Dan Langkah-langkah Tersebut Harus dilakukan Secara Terencana Dengan Dukungan Semua pihak Agar Jangan sampai Anak tersebut Punya potensi Memiliki Perilaku Yang menyimpang Karena Kasus ini Adalah Bukan saja Merupakan Kekerasan Seksual Yang Biasa Tapi Kekerasan Menyimpang Seorang ibu Memperlakukan Kekerasan Seksual Terhadap Anaknya Anak laki-laki Yang masih Di bawah umur Dan Seorang Laki-laki Kemudian Juga Harus Diupayakan Tadi Nanti Ada Psikolog Saya kira Bisa Menjelaskan Bagaimana Harus Dilakukan Upaya Pencegahan Agar Dikelak Kemudian Hari Setelah Anak itu Sembuh Tidak Punya Potensi Menjadi Pelaku Untuk Kegiatan Kekerasan Yang Sama Sekali Lagi Harus Dicegah Agar Anak Tersebut Yang merupakan Korban Tidak Menjadi Pelaku Untuk Kekerasan Yang Sama Sebab Ada Beberapa Kasus Di Kekerasan Seksual Atau Kekerasan Terhadap Anak Banyak Korban Yang Kemudian Dia Dapat Disembuhkan Tetapi Akhirnya Dia Menjadi Pelaku Yang Selanjutnya Yang Mohon Disampaikan Kepada Teman-teman Media Bahwa Karena Anak Ini Adalah Anak Empat Tahun Masih Kategori Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Yang Namanya Anak Adalah Seseorang Yang Belum Berusia Delapan Belas Tahun Termasuk Yang Masih Di Dalam Kandungan Maka Ini Identitasnya Ya Baik Itu Identitas Nama Dan Lain-lain Termasuk Foto Atau Screenshot Dari Foto Harus Dihindari Dari Publikasi Semata-mata Demi Masa Depan Anak Yang Masih Punya Masa Depan Yang Panjang Saya Kira Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Kami Juga Berharap Kepada Polda Metro Jaya Untuk Segera Mengusut Tuntas Pihak Pihak Lain Yang Terlibat Dalam Kasus Ini Termasuk Oknum Yang Berinisial IS Yang Sang Pemilik Akun Facebook Yang Menyuruh Tersangka Melakukan Membuat Konten Pornografi Dan Mengirimkannya Melalui Akun Facebook Itu Terima Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Kawian Selanjutnya Mohon Berkenan Ibu Kepala UPTD PPADKI Ambil Persilahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Terhormat Kabit Humas Beserta Jajaran Yang Terhormat Komisioner KPAI Yang Terhormat Dan Saya Banggakan Rekan Media Masa Serta Rekan-rekan Dari UPTD PPPA Provinsi DKI Jakarta Selamat Siang Saya Hadir Mewakili Pimpinan Saya Ibu Tri Pak Rupi Kami Apresiasi Atas Respon Cepat Dan Sikap Kepada Kepolisian Polda Metro Jaya Khususnya Direkturat Kriminal Khusus Unit Cyber Dalam Melakukan Penyelidikan Guna Membuat Terang Kasus Yang Melibatkan Anak Dalam Konten Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Yang Terjadi Di Tangerang Selatan Bahwa Kasus Ini Dibuat Laporannya Dengan Model A Kita Awal Proses Penegakan Hukum Yang Independen Karena Seperti Yang Kita Tahu Bahwa Kasus Yang Meribatkan Relasi Antara Korban Dan Terlapor Sering Terintervensi Dengan Hubungan Relasi Apalagi Relasi Keluarga Kami Pusat Pelindungan Perempuan Dan Anak Selalu Siap Dalam Mendukung Proses Penegakan Hukum Dan Siap Melakukan Penanganan Sesuai Dengan Tusi Kami Dalam Upaya Pemenuhan Hak Korban Kami Sudah Melakukan Penanganan Awal Sesaat Setelah Mendapatkan Informasi Dari Kepolisian Dalam Hal Ini Melakukan Koordinasi Dan Pendampingan Terhadap Korban Kami Mendorong Dan Mendukung Langkah Proses Penegakan Hukum Dan Siap Berkolaborasi Untuk Kepentingan Terbaik Bagi Anak Terima 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 kemudian Ibu Kepala UPTD dari BPA DKI, kemudian Bapak Komisioner dari KPAI. Kami dari Bapak Psikologi Biro SDM Polda Metro Jaya, menjelaskan terkait pemeriksaan terhadap tersangka, terkait pemeriksaan kesehatan mental terhadap tersangka. Kami sudah melakukan beberapa pemeriksaan, dua kali pemeriksaan kesehatan mental, secara yang kami lakukan adalah memberikan beberapa materi-materi tes, baik itu tertulis maupun berupa observasi dan wawancara. Untuk sementara, kami masih mendalami secara psikologis, terkait dengan kondisi mental dari yang bersangkutan. Kemudian dari hasil observasi kami, kami memang memperoleh beberapa hal yang nantinya akan kami laporkan kepada penyidik, menijing kemandang kepada penyidik, yang nantinya akan dirilis oleh Pak Wadir ataupun dari pihak penyidik. Kemudian yang akan kami lakukan terhadap korban, kami juga melakukan pendampingan, kami akan berkolaborasi dengan UPTD ataupun dari KPAI, terkait dengan pendampingan dan memastikan bahwa kondisi kesehatan mental dari korban ataupun keluarga dari korban dalam kondisi yang masih stabil dalam kondisi sehat yang tanah. Demikian saja yang bisa kami laporkan, Pak. Baik, terima kasih. Rekan-rekan, perlu kami pertegas bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya itu juga sangat atensi beliau terhadap kelompok rentan, ya, anak, balita, ibu-ibu yang sedang mengandung, menyusui bagian dari kelompok rentan. Ini adalah bagian yang menjadi salah satu prioritas diberikan pelayanan dan perlindungan sepenuhnya oleh jajaran kondisi yang tentunya bekerjasama dengan stakeholders. Baik, rekan-rekan, pada kesempatan yang baik ini kami memberikan kesempatan untuk rekan-rekan wartawan yang ingin memperdalam, ya. Silakan, dari sisi kanan dulu, ya. Ayo, Bang. Silakan, Bang. Selamat siang. Gio dari Kompas. Mungkin dari KPAI atau siapapun boleh, Pak Kabit, Pak Wadir juga boleh. Sebenarnya terkait korban, tersangka. Mau penegasan lagi, kemarin sudah tanya sih, tapi mau penanganannya lebih lanjut seperti apa? Karena kan ini kan korban juga sebenarnya, R ini. R ini kan juga korban terpaksa untuk melakukan permintaan dari yang bulon, dari akun Facebook terus-terkini. Nah, ini penanganan seperti apa? Izin. Apakah kemudian nanti ada penanganan khusus juga terkait dari tersangka R ini? Atau mungkin bisa berubah statusnya? Meskipun secara bukti memang bersalah. Tapi apakah kemudian nanti bisa berubah nih statusnya? Jadi korban juga. Izin. Terima kasih. Pak Wadir mungkin ya yang menjawab. Bentar, satu-satu kan? Oke. Satu-satu, berjawab dulu. Ya, terima kasih Mas dari Kompas TV. Jadi perlu kami sampaikan bahwa hingga saat ini status dari wanita R ini adalah tersangka. Karena walaupun ada kemungkinan yang bersangkutan ini ada korban, tapi yang bersangkutan sudah mentransmisikan ya, ke dalam mengirimkan video ke Facebook Messenger kepada si akun IS. Tetapi untuk pengembangan dan penyidikan lebih lanjut itu pasti kami lakukan. Jadi, hingga saat ini untuk seluruh handphone, ya, jadi ada dua handphone yang kita amankan, yang menurut itu adalah di dua-duanya adalah milik si terduga pelaku. Kedua handphone itu handphone, kedua-duanya handphone Redmi. Itu sedang kita lakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik. Untuk mengetahui apakah benar si wanita R ini di bawah paksaan atau tidak mengirimkan video tersebut. Kemudian juga kita berupaya untuk mendalami lebih lanjut tentang pihak yang menggunakan nama akun IS ini. Karena yang bersangkutan juga memiliki peran yang cukup sentral dalam rangkaian tindak pidana yang terjadi baik dalam undang-undang ITE-nya, undang-undang pornografinya, dan juga tentang undang-undang perlindungan anaknya. Jadi, penyidikan pasti akan terus kami lanjutkan dan terus kami kembangkan dengan melihat barang bukti-barang bukti yang ada. Kita akan lakukan pemeriksaan secara dengan menggunakan Laboratorium Forensik Digital yang kita miliki, terutama untuk mengecek device-device handphone ataupun untuk mendalami keberadaan dari akun IS yang terlipat langsung dalam perkara ini. Terima kasih. Baik. Oke, Mas. Clear? Nah, dari kanan nih. Belum selesai. Silahkan, Pak. Yang belakang. Terima kasih, Pak. Online. Terus, pertama, ini kan rekamannya kalau nggak salah tadi dijelaskan. Ya, itu yang saya rasa berkaitan dengan tadi pertanyaan yang pertama, Pak. Bahwa kita saat ini sedang terus melakukan pengembangan karena ini baru kita hamankan baru dua hari yang lalu. Jadi, device-device handphone-nya juga baru kita lakukan penyitaan. Kita mau pastikan ya, akun siapa yang pertama kali menyebarkan video ini ke media sosial. kemudian juga keterlibatan dari akun IS se bagaimana yang saya sampaikan tadi. Sejauh mana perannya apakah memang ada keterlibatan langsung dari IS ini karena yang menyuruh pertama kali melakukan adalah dari akun IS ini. Tapi itu pasti akan terus kami lakukan penyidikan dan akan kami update kepada rekan-rekan media terkait dengan perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh anggota kami di wapangan. Ya, yang pertama kali tertangkap itu itu yang video yang disebarkan oleh orang lain, Pak. Yang melalui akun media sosial. Nah, itu sekarang yang kami lakukan pendalaman untuk mengetahui siapa yang pertama kali menyebarkan video tersebut di media sosial. yang jelas proses pemberian informasi awal dari si pemilik atau pelaku video, kan? Jadi, penyidikan itu tidak berandai-andai, Pak, ya. Rekan-rekan. Jadi, faktanya apa? Fakta peristiwa yang dikumpulkan apa? Berdasarkan barang bukti dan alat bukti apa? Itu menjadi fakta peristiwa atau fakta hukum saat ini. Kedepan bagaimana seperti yang disampaikan tentang pendalaman Facebook, pendalaman orang yang menyuruh, apakah ada video lain, dan sebagainya, itu akan terus dilakukan. Sebagaimana juga pemeriksaan beberapa ahli, ya, kesehatan mental, dan lain-lain. Nah, ini masih berproses. Jadi, mohon waktu. Yang disampaikan saat presid list ini adalah fakta yang ditemukan atau upaya penyidikan yang dilakukan sampai dengan saat ini. Jadi, mohon waktu. Selanjutnya, pertanyaan pencegahan belum dijawab oleh beliau dari KPAI. Mohon ujin, Pak. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bapak sudah memention KPAI, Pak, ya. Tadi, saya menggunakan istilah pencegahan itu dalam konteks mencegah anak yang menjadi korban menjadi atau berpotensi memiliki perilaku menyimpang. Karena, apa namanya, modus yang dilakukan oleh pelaku ibu ini kan perlaku menyimpang. Bukan yang umum. Bukan yang lazim. Seorang ibu memperlakukan seksual kepada anaknya, ya, saya mungkin tidak perlu menjelaskan bagaimana. Tapi, kita semua tahu. Itu kan perilaku menyimpang. Kalaupun itu dilakukan oleh yang dewasa pun itu termasuk bentuk perilaku yang menyimpang. Maka, dari itu, KPAI menggarisbawahi agar anak tersebut yang menjadi korban tidak berpotensi memiliki perilaku yang menyimpang. Ya, karena dalam banyak kasus korban itu banyak yang memiliki perilaku menyimpang. Lalu, yang kedua, banyak juga korban kekerasan termasuk juga kekerasan seksual yang punya potensi menjadi pelaku juga semacam balas dendam, Pak. Karena dia dulu pernah menjadi korban, maka ketika dewasa dia punya ancang-ancang, punya niat mengingat masa lalunya karena apa namanya, penanganan yang belum tuntas, dia menjadi berpotensi menjadi pelaku semacam balas dendam. Kemudian, terkait dengan pencegahan, saya kira KPAI bekerjasama dengan Kementerian Kominfo, juga Polda Metro Jaya, dan juga Baris Game Pro kita, di banyak kesempatan melakukan kampanye tentang bijak bermedia sosial, bijak menggunakan gadget, dan sebagainya, agar tidak mengunggah konten-konten yang asusila, konten pornografi, konten kekerasan terhadap anak di media sosial, karena ini akan berpengaruh negatif terhadap para pengguna media sosial, netizen, penonton, dan sebagainya. Izin Pak Wadir dan Pak Kabit Humas menyampaikan, ini kan proses terhadap tersangka belum selesai. Saya kira tidak tertutup kemungkinan tersangka juga melakukan dua hal tidak pidana, yang pertama adalah menyebar loaskan konten asusila, yang kedua adalah dia tadi disebutkan persetubuhan Pak ya. Nah, itu kalau itu terbukti maka korp pelaku berpotensi melanggar pasal 82 ayat 3 tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpun nomor 1 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindung anak bahwa pelaku berpotensi mendapatkan hukuman ditambah sepertiga dari hukuman biasa karena dia adalah hubungannya korban adalah anak pelaku adalah orang tua jadi itu kalau kasus kekerasan seksual pelakunya adalah orang tua pendidik guru dan sebagainya maka hukumannya adalah ditambah sepertiga dari hukuman biasa terima kasih baik terima kasih iya bang untuk akun IS sebagaimana tadi sudah saya sampaikan sekarang kita masih berproses melakukan upaya untuk bisa mengidentifikasi siapa yang menggunakan akun IS ini dalam media Facebook ini siapa yang bersangkutan yang mendapat kami sampaikan bahwa untuk sementara akun ini memang sudah mati jadi semenjak Juli 2023 beberapa saat setelah mungkin men-share berita video tersebut ke media sosial akun tersebut mati tapi sekarang masih dalam proses pengembangan ataupun penyelidikan lebih lanjut dari personil kami dengan menggunakan bukti-bukti yang sudah ada saat ini untuk mengetahui dan bisa mengidentifikasi siapa pemilik dari akun IS ini kemudian yang kedua tadi apa mas nah itu masih dalam proses pendalaman itu nanti rana tugas dari psikologi untuk nanti kita periksa kejiwaan secara detail dan teliti dari kondisi termasuk kesehatan mental dari si pelaku ini itu butuh dua hari kalau tidak kementerian salah pemeriksaannya dan sekarang masih dilakukan proses pemeriksaannya oleh Pak Pesi Biro SDM Kolda Metro Jaya terima kasih oke mas abdi ya nah ini kanan nambah lagi biar pergerakannya gak pulak-balik ayo mas silahkan mas terima kasih pak isin pak saya ilham dari berita satu ada dua pertanyaan ke pak wadir pertanyaan pertama antara tersangka ini sama pemilik facebook itu awal kenalnya gimana ya pak sampai dia percaya sampai mengirim foto asusila yang berujung konten ini yang kedua mirip sih pak sama pertanyaannya mas abdi tadi sejauh ini penyelidikan terhadap akun facebook itu seperti apa ya pak apakah ada keterkaitan dengan jaringan pornografi anak terima kasih oke silahkan pak wadir nah ini sekaligus himbauan mungkin nanti sifatnya mas ya jadi bahwa himbau kita jangan dalam bermedia sosial kita tuh jangan terlalu gampang percaya dengan pihak yang kita berkomunikasi ya kan jadi kita belum tau siapa orangnya siapa pemilik akun ini apalagi kita sudah sampai ketemu atau belum dan hal inilah yang terjadi jadi belum pernah ada kontak langsung sebelumnya antara pemilik akun IS dengan si terduga pelaku jadi baru dari apa ya seperti broadcast message dikirimkan oleh si akun IS ini ke beberapa akun facebook dan termasuk salah satunya si terduga pelaku ini kemudian terduga pelaku ini mungkin karena terhambat dengan kebutuhan ekonomi dan berasa ini ini bisa salah satu cara untuk mendapatkan uang tetapi juga karena minimnya informasi ataupun pemahaman tentang beda media sosial akhirnya si pelaku mau untuk membuatkan video pornografi ini dengan iming-iming uang sebanyak 15 juta rupiah yang dijanjikan oleh si akun IS ini jadi belum pernah ada komunikasi sebelumnya antara si akun IS dengan si terduga pelaku oke nah yang tengah sekarang tengah dulu ya ya mbak silahkan mbak selamat sore pak saya Sela dari kompas.com ada beberapa pertanyaan untuk pak wadir pertama pak ini kan kita dikasih taunya R ini karena ada desakan ekonomi mungkin boleh diperjelas sedikit desakan ekonomi seperti apa satu itu kedua apakah desakan ekonomi ini ini satu baru kali ini pak karena kan biasanya juga ada pola berulang apakah mungkin si R ini sebelumnya mungkin pernah jualan sesuatu atau melakukan hal-hal aneh dalam tanah kutip lalu pak kedua ini untuk kasus ini apakah tersangkanya cuma R aja atau mungkin kemarin kan suaminya diperiksa apakah setelah pemeriksaan suami itu ada indikasi suaminya juga terlibat sebenarnya dalam kasus ini dan mungkin yang ketiga soal ini pak tadi kan bapak sempat menyebutkan sudah ada patroli siber ya mungkin pertanyaan saya gini ini kan videonya masih kita asumsinya masih beredar apakah sebenarnya di akunnya IE sudah tidak ada tapi apakah dari siber sendiri sudah menemukan akun ini terindikasi dijual di tempat di akun-akun lain atau seperti apa sih pak terima kasih oke tiga pertanyaan ya silahkan pak wadis yang apa yang pertama tadi masalah desakan ekonomi jadi sebagai gambaran kami sampaikan bahwa ibu perempuan R ini tidak bekerja kemudian 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 juga suaminya ya mohon maaf kerjaannya adalah mengamen terus yang bersangkutan ini juga tinggalnya di sebuah rumah kontrakan di daerah Pondok Betung kecamatan Pondok Arem yang luasnya itu mungkin ya hanya 3x3 meter lah jadi ya amat sangat kurang layak untuk diuni oleh sebuah keluarga kecil nah jadi mungkin itu sudah bisa menggambarkan bahwa kalau terkait dengan ekonomi yang bersangkutan ini pasti sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari sehingga akhirnya sampai berani untuk melakukan ataupun membuat video seperti mana yang sudah beredar sejauh ini apa? oh tidak belum ada mbak kemudian si suami ini ini juga sudah kita lakukan pemeriksaan untuk sementara si suami ini kita pastikan tidak ada keterlibatan dalam pembuatan video ini termasuk si suami pun juga sekarang juga dalam sudah proses diamankan ataupun selalu dikoordinasikan di pihak UPPD di wilayah Tangerang Selatan kemudian yang terakhir tadi apa pak? nah itu kami butuh proses untuk pengecekan lebih lanjut tapi yang jelas kami sudah berkoordinasi dengan kememkominfo untuk seluruh video-video yang beredal terkait dengan pornografi anak dan si ibunya ini untuk bisa di-take down dan tidak beredar lagi di media-media sosial ataupun platform-platform seperti Facebook Instagram dan lain sebagainya begini oke mbak gimana? oke mbak udah diranggum semua mbak ini lagi silahkan oh balik lagi ntar dulu ini dulu pindah ke tengah aja atau pindah ke kiri jihad mbak dari Tempo ini kan dari akun Ica Shakila ini ini ada indikasi gak sih apa ada kriteria khusus yang dibidik dia dalam mencari target korbannya terus di dalam kasus video pelecehan viral ini ada hubungannya gak dengan kasus penjualan video porno anak di Telegram sama satu lagi untuk akun-akun penjualan video porno di media sosial ini kan masih banyak ditemukan pak nah ini dari folder sendiri sekarang ini gimana soal update kasus-kasus serupa oke terima kasih mbak apakah masuk terlibat dengan ini penjualan konten porno di Telegram yang kedua ya ya konten porno oke silahkan terima kasih pak kapal Tumas jadi untuk akun IS ini karena memang ini sedang proses penyidikan lebih lanjut dan akan kita upayakan untuk bisa kita lakukan pengidentifikasian dan penangkapan terhadap si pemilik akun IS ini nanti baru nanti setelah itu kita bisa menjawab mungkin pertanyaan dari mbak apakah ada indikasi IS ini memilih korbannya untuk yang dikirimkan tawaran untuk membuat video-video seperti yang spreader saat ini kemudian kemudian juga untuk penjualan konten pornonya kami juga harus melakukan proses pendalaman apakah si IS ini memang sindikat ataupun pelaku yang biasa bekerja dalam untuk menyebarluaskan konten-konten ataupun video porno kemudian yang ketiga terkait dengan upaya yang kami lakukan dari subdit siber Direkturat Terserah Khusus Palau Metro Jaya pasti kami akan terus menggiatkan 1x24 jam upaya untuk mencari akun-akun yang itu menyebar lewaskan melalui media sosial video-video porno yang itu melanggar kesusilaan dan tidak pantas untuk ditampilkan di media sosial apabila ada temuan-temuan terkait dengan hal seperti ini pasti akan kami lakukan penyelidikan lebih lanjut kami lakukan kegiatan social engineering ataupun kegiatan penyelidikan secara konvensional untuk dapat mengidentifikasi akun-akun yang memiliki modus perandi untuk menyebarkan video-video porno ini di media sosial kemudian oke pak cukup sekarang sudah mulai geser ke kiri ya mas oke topik ya pak perkenalkan perkenalkan saya Rizky pak dari NTV pak saya ingin tanya kemungkinan kasus ini di restoratif jasis pak karena kalau saya lihat ini kan anak yang masih membutuhkan orang tuanya artinya ketika orang tuanya atau ibunya diproses hukum ini sama saja apa merugikan anak itu sendiri gitu apalagi kemarin ada video juga saya lihat itu dimana anak-anak anaknya itu manggil ibunya ketika ibunya digelandang ke Polda Metro dan kalau kita lihat kalau apa memproses hukum orang tuanya ini kan sama saja anak ini jadi korban dua kali gitu pertama dia korban kekerasan seksual kedua dia jadi korban terpisah dari orang tuanya untuk beberapa tahun ke depan gitu dan ini kalau saya lihat ini kasusnya kayak mirip prostitusi sebenarnya pak prostitusi itu PSK-nya tidak diproses hukum biasanya pak karena dianggap korban sementara Munci Karinnya yang diproses hukum nah ini kan kurang lebih sama-sama ini pak karena PSK sebenarnya dapat untung juga dari aksi prostitusinya gitu tapi tidak diproses hukum dianggap sebagai korban demikian pak silahkan Pak Walid ya terima kasih Mas Rifki pertanyaannya sangat kritis sekali yang jelas untuk kemungkinan-kemungkinan restoratif justice dan sebagainya itu pasti nanti akan kami terus lakukan pendalaman dan pasti akan kami update ke rekan-rekan media jadi kami harus tetap koordinasi dengan bak psikologi untuk melihat kondisi kejiwaan ataupun kesehatan mental dari si pelaku kemudian juga kondisi mental dari si anak pasti juga akan menjadi bahan pertimbangan utama kita juga termasuk upaya penyidikan lebih lanjut kita terkait dengan upaya untuk menemukan identifikasikan si akun IES ini nanti setelah kita kumpulkan setelah kita kita buat menjadi suatu benang yang utuh terkait dengan rangkaian tindak pidana yang terjadi ini baru bisa akan kita ambil langkah tindak lanjut berikutnya apa terkait dengan penanganan perkara dalam hal kontekstual seperti yang terjadi pada saat ini Pak izin Pak saya Ramadi dari Kumparan Pak ini untuk si pelaku R sendiri kan sebelum mengirimkan video tanggal 30 April ini kan sempat kirim foto dulu tuh Pak kabarnya tanggal 28 April foto sure dia sendiri gitu nah ini apakah yang untuk konten foto sure ini sempat dibayar juga oleh si pelaku IES ini atau enggak sih Pak terus yang kedua untuk apa untuk akun IESnya sendiri ini beneran ada atau enggak sih Pak apakah ada kemungkinan si pelaku R ini berbohong soal si IES ini dan memang ada kelainan aja gitu terus yang untuk KPAI itu yang 262 kasus itu dalam periode rentang waktu kapan semai kapan terima kasih baik terima kasih Pak Wadid Pak Wadid dulu kami jawab untuk pertanyaan yang pertama untuk memang benar bahwa tanggal 28 Juli 2023 sebelum ada video itu si akun IES ini sudah meminta foto foto setengah badan dari si pelaku ya dan kemudian juga sudah disirimkan si pelaku tapi juga belum ada imbalan uang belum ada imbalan uang dari si akun IES ini sehingga akhirnya akun IES menawarkan lagi untuk membuat video langsung yang persifatnya pornografi ataupun persekubuhan nah kemudian kalau untuk akun IES ini ini masih terus dalam proses penyidikan kami ya kami belum bisa memberikan informasi yang lebih lanjut tapi sedang dalam proses pendalaman yang intensif dari anggota lapangan dan dari penyidik di subdit SIBER Direktur Aktivian Khusus Polda Metro Jaya untuk mengidentifikasi siapa yang menggunakan akun IES ini termasuk juga kita sedang memeriksakan ke laboratorium forensik digital di Polda Metro Jaya untuk melihat device untuk melihat dari device handphone dari si terduga pelaku ini apakah memang benar ada penawaran sebelumnya apakah memang sudah seperti yang di fakta-fakta yang disampaikan oleh pelaku ini ataupun nanti ada perbedaan ya dari fakta yang tadi nanti bisa kita lihat dari hasil pemeriksaan di lapor digital di Polda Metro Jaya demikian mas oke mas ya silahkan oh beliau belum jawab ya itu adalah data 2023 mas 2023 terima kasih oke ya silahkan mas terima kasih pak saya Radit dari Liputan 6 menambahkan sedikit pertanyaan ini kan konteksnya IES menawarkan kepada R terkait video tersebut nah pertanyaannya adalah mengapa R ini memilih objeknya itu anak untuk melakukan atau membuat video tersebut karena kalau tadi disampaikan IES ini hanya menawarkan untuk membuat video tapi kenapa R ini melakukannya dengan anak bukan mungkin dengan suaminya atau orang sebayanya terima kasih ya jadi awalnya si akun IES ini itu sifatnya dia menyuruh si pelaku ini untuk membuat video pornografi dengan siapapun terserah dari R nah tapi sempat waktu itu IES menawarkan dengan suami kamu aja bikin videonya gitu tapi ternyata karena suaminya tidak ada di tempat dan juga kemungkinan kalau dari terduga pelaku R menyampaikan mungkin tidak mau nah makanya dia mengambil keputusan sendiri untuk membuat video ini dengan melibatkan anaknya yang masih berumur 4 tahun jadi itu adalah inisiatif dari si pelaku R untuk membuat video ini dengan si anaknya oke oke mas clear ya ada lagi cukup ya rekan-rekan selanjutnya kita menyampaikan ini barang bukti ya terima kasih terima kasih terima kasih